bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati secara pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sebelum berangkat doa selamat dibacakan oleh bukti kerajaan yang berhormat pehin Dato Sri Maharaja Dato Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid berada di lapangan terbang antarabangsa Soekarohata bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis kepadulia mahumulia ialah duta besar istimewa dan mutlak negara bersalam ke Republik Indonesia tuan yang terutama Brigadier Jenderal bersara Dato Sri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Qadir negara pun salam dan Republik Indonesia menikmati jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama dua halat yang erat dan mesra dalam bidang perdagangan dan pelaburan pertahanan, pendidikan, kesihatan, guruh dan pertukar rakyat kedua-dua buah negara telah menubuhkan hubungan diplomatik pada bulan Januari 1994 dan juga bekerjasama rapat dan mesra melalui kerjasama kebawah dulia mahumulia berangkat meninggalkan Jakarta Republik Indonesia setelah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Sebelum berangkat, doa selamat dipacakan oleh yang berhormat Fihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan berada di lapangan terbang antarabangsa Sokarno-Hatta bagi menyembahkan selamat berangkat ialah tuan yang terutama Brigadier Jenderal Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Qadir Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Bruna Darussalam ke Republik Indonesia ...dari negara Republik Indonesia ini mengadakan juga perjumpaan-perjumpaan khas daripada event setelah selesainya pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto kemudian sementara itu pada sebelah petang Kebah Julia Mahamudia berangkat menghadiri perjumpaan bersama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Jenderal Bantara Nasional Indonesia Purnawirawan Haji Tri Sutrisno yang merupakan timbalan Presiden Wakil Presiden semasa tempoh pentadbiran Presiden Soeharto pada tahun 1993 hingga 1998 Lepas perjumpaan tersebut Kebah Julia Mahamudia berkenan mengadakan perjumpaan bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal Tentara Purnawirawan Dr. Haji Wiranto yaitu semasa tempoh pentadbiran Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019 Inilah yang menjadi harapan tentu semua rakyat Indonesia mendapatkan Presiden yang baru selantau dan antara bangsa termasuk SN, IPEC, OIC, dan MIM IAGA Inilah yang menjadi pusat perhatian Presiden Majlis Luna yang memiliki karismatik dan keramahan dan juga senyuman yang hangat kepada siapa saja yang ditemuinya Luar biasa Ya dimana juga mengadakan ya Majlis Semoga menjadi amanah dan juga menjalankan dengan sebaik-baiknya dan tentu suka cita juga untuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada para tetamu kepala-kepala negara dan juga pemimpin-pemimpin negara yang juga mengutus khutusan khas dari banyak sekali negara yang hadir di event pelantikan Presiden Prabowo Subianto ini yang merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ketika His Majesty Sultan Brunei berangkat ke Majlis Pelantikan Presiden Indonesia ke-8 dan tentara nasional Indonesia yang sudah sangat dekat dengan His Majesty Sultan Brunei yang berapa kali juga melakukan kunjungan dan juga perjumpaan dengan Kopassus dan juga komando pasukan-pasukan khusus dan juga baret merah kepada His Majesty Sultan Brunei dan juga pertemuan dengan Tuhan yang terutama Prabowo Subianto yang mana waktu itu masih lagi belum dilantik dan kali ini telah disahkan menjadi Presiden Indonesia menjadi pelantikan dan juga wakil Presiden Tuhan yang terlalu lagi berangkat di Kabupaten Rasulullah Subianto Majlis juga telah mengadakan ya resepsi makan malam ke Wahdulillah Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yaitu Tuhan juga berkenan berangkat ke Majlis resepsi makan malam yang berlangsung di setanah negara Terut hadir di resepsi tersebut ialah tetamu-tetamu luar negara yang lain resepsi tersebut terut diserikan dengan beberapa persembahan muzik dan nyanyian-nyanyian dan juga tradisional khas dari negara-negara Indonesia untuk para tetamu-tetamu negara State Dinner dan juga Gala Dinner ini menjadi sambutan daripada perdana daripada Presiden Prabowo pada tetamu-tamu negara yang menjadi sahabat daripada Indonesia juga mengadakan perjumpaan perjumpaan khas sementara pada setuah petang setelah event pelantikan perjumpaan bersama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Trisutrisno yang mana semasa tempoh pentadbiran Presiden Soeharto pada tahun 1993 hingga 1998 Selepas perjumpaan tersebut Kebah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto yaitu semasa tempoh pentadbiran Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019 Kemudian juga His Majesty dan Brunei mengadakan lawatan-lawatan khas semasa berangkat ke negara Republik Indonesia ini Inilah menjadi harapan tentu semuanya kedua negara juga berkira sama rapat dan mesra melalui kerjasama serantau dan antarabangsa termasuk ASEAN, EPEC, OIC, dan BMIaga Tentu sejak penubuhan hubungan diplomatik Januari 1984 Mb. dan Republik Indonesia menikmati jaliran persahabatan dan hubungan kerjasama dan dua hal yang sangat-sangat erat dan mesra dalam bidang perdagangan pelaburan, pertahanan pendidikan, kesehatan buruh, dan pertukaran rakyat Tentu kita berdoa semoga kedua dokumen ini terus diberikan kesehatan dan umur panjang dan terus mensejahterakan rakyatnya dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya terima kasih bagi yang telah subscribe dan like dan juga tuliskan pendapatmu di kolom komentar sampai jumpa lagi di video menarik lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa share sebanyak masyarakat dunia Terima kasih